Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberketar distribusi minyak kita. Hal ini untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi dengan harga murah untuk masyarakat. Sebelumnya Ganjar mengecek ketersediaan minyak kita ke sejumlah pasar di Kota Semarang. Di antaranya pasar Wonodri, pasar Pergerongan, hingga pasar Kanjengan. Di sejumlah pasar tersebut masih sulit ditemukan minyak kita. Menurut Gubernur, sudah mengirimkan suplai minyak kita untuk menghadirkan ketersediaan stok di pasaran. Namun pihaknya akan menggelontorkan stok lebih banyak lagi agar tidak terjadi kelangkaan. Selain itu juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat serta menginstruksikan jajaran bupati maupun wali kota untuk terus mengecek ketersediaan minyak kita setiap hari. Pemprov Jateng juga terus berupaya menurunkan harga minyak di pasaran untuk menekan laju inflasi. Saat ini angka inflasi di Jawa Tengah terus menurun hingga di kisaran 5,63 persen per Desember 2022. Minyak kita sudah tapi belum merata. Karena kemarin setelah hari Sabtu sebenarnya, Sabtu itu sudah mendistribusi, ternyata mundur di hari Senin atau Selasa. Tadi saya cek di beberapa tempat sudah ada, tapi rasa-rasanya masih kurang. Maka penting untuk digelontorkan lagi yang minyak subsidi dengan merk minyak kita itu agar masyarakat bisa memberi dengan rakyat 14 ribu. Rata-rata sekarang termurah 16 ribu, paling murah 16 ribu. Dan yang brand-brand itu ya bisa 17, 18, bahkan sampai 20. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan ya minyak kitanya diturunin. Dan kita perketat.